Juta kamu, berapa juta kamu berubat untuk lambung muda? Sekarang begini, aku simple aja. Ya, lambung kita itu dari dulu hanya sebagai tempat lambung makanan. Jadi ketika kamu SMP, belum sarapan, udah berangkat ke sekolah, ya, terus nyampe sekolah pelajaran pertama olahraga, keliling lapang, terus nyelek di ulu hati. Kenapa nggak ngalamin kayak gitu? Kejadian di kalah dahulu, sekarang sampai kelah kamu jadi opung-opung, itu sama aja. Tidak bahaya. Kamu tahu pemain juda lonteng itu kalau atraksi makannya apa? Ya kan? Kaca kan? Dan perut kita itu udah teruji dari dulu makan beras ada krikenya. Sebelah, geprek, mie pedas level 1, level 10. Atau kalau pernah minum. Penyelundup dari Kalimantan ke Malaysia kalau nyelundupin emas di terang dulu di lambung. Penyelundup dari Meksiko ke Amerika kalau nyelundupin narkoba di tamung di lambung. Pernah kemasukan koin. Lambung kita itu sangat handal, teruji. Nampung makanan apapun. Dan ini tuh sistem pencernaan. Kalau asam lambung suka naik ke atas, wajar. Orang sendawa aja juga asam lambung naik ke atas. Tetapi yang jadi masalah itu, kenapa mudah kamu itu karena kamu takut bahwa penyakit itu berbahaya. Bisa merenggut nyawa. Itu kan. Terus kamu jadi susah tidur. Kadang-kadang. Kemudian suka mimpi buruk kadang-kadang. Iya nggak? Kadang-kadang suka mimpi buruk. Kamu udah punya istri belum? Jadi, itu membuat kamu cemas, mudah khawatir. Nah, sedangkan ketika kamu kamu, kamu nggak dapat ubat yang cocok. Iya kan? Terus kamu cemas, nanti ada apa-apa. Hidupku nanti berakhir tragedi. Berakhir nanti tiba-tiba aku pingsan. Nggak bangun lagi. Ada nggak kepirahan seperti itu? Ada. Itulah. Kecemasan itu membuat lambung mudah kamu lagi. Jadi, ini kayak lingkaran setan. Kamu kambo, kamu cemas. Iya kan? Terus pada suatu saat kamu kelelahan, kamu cemas, ini kambo lagi. Ini kambo, kamu cemas lagi. Kamu cemas, ini kambo lagi. Makanya, untuk memutus rantai itu, harusnya kamu cuek. Ya. Nggak usah khawatir. Yang penting kamu ketemu, oh, obat lambung yang cocok itu buat aku ABC. Suatu saat kamu ya, aku minum obat itu aja. Jadi, itu udah, kamu udah masuk gangguan kecemasan. Penyakit lambung itu tidak berbahaya untuk orang seusia kamu. Ya. Jadi, jangan kamu berpikir bahwa ini bisa nyebar kemana-mana. Nah, ini hanya di sistem pencernaan ya. Kalau kamu memang nggak nyaman, serasanya setengah lo kasih lambung itu deket antara perut dan dada. Tapi, nggak akan ke paru-paru, nggak akan ke jantung. Begitu loh. Kalau kamu udah mulai cemas, malah mudah kambo. Malah kurus. Kalau kadang ketemu mimpi, ketemu orang yang sudah nggak ada, nggak? Sekali. Mimpi apa? mimpi burukmu. Kamu kadang-kadang berpikir ya, takut hidupmu nanti mati muda kayak gitu. Tolong. Kamu sekarang, apa yang tertanam, kamu baca di internet itu, selama dua tahun itu, atau beberapa tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa ini kamu lambungnya udah kronis, kayak udah bahaya. Itu udah terlanjur tertanam di dalam pikiran kamu. Kamu harus mengusirnya pelan-pelan. Kakut kecemasan itu udah memenuhi pikiranmu. Jadi ibarat kamu masak, cendeliannya nggak kamu buka. Terus kamu pantang ini, pantang itu. Iya nggak? Pakgir kamu rapetin, rapetin lagi. Ibarat kalau orang di kampung, orang di medan sana itu, pakgirnya luas-luas. Iya kan? Kamu pantang ini, pantang itu. Pakgir kamu rapetin. Pakgir kamu rapetin lagi. Rapetin lagi. Ini nggak boleh, katanya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Makin amal kamu makin sesek. Tahu nggak? Udah pake rapet, gendela nggak kamu buka karena kecemasan yang ada dalam pikiranmu. Jadi lambung itu nggak akan merenggut nyawamu. Itu karena kecemasanmu.